Setelah Kabupaten Gianyar dan Badung, anggota Komisi Empa DPR RI dari fraksi PD Perjuangan DRSI Madiurib MSI kembali turun menyambangi petani dan kerama subak di Tabanan. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU tersebut membuka BIMTEK Pengembangan Budi Dayapa di MSP tahun 2023 untuk kedaulatan pangan NKRI di CSBD Resort Desa Sudimare, Tabanan. Madiurib yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan, dan kerutanan itu melanjutkan agenda kegiatan bimbingan teknis BIMTEK untuk mengajak para petani dan kerama subak termasuk penyuluh di Kecamatan Kediri Budi Dayapa di MSP. Kegiatan BIMTEK yang terus digenjot oleh MU itu kembali mendatangkan narasumber dari DPP MSP, Aji Stabtaji dan Irsan Suryaimana yang dihadiri di Tjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian yang diwakili Subkoordinator Intensifikasi Padi THLK Marwanti beserta anggota DPRD Tabanan IGDO Kawinanya dan Kadis Pertanian Tabanan yang diwakili Sekdis Insinyur Imadi Swete MM dan Ketua Korda MSP Bali Inyoman Bagiana. Pada kesempatan itu, Madiurib menyerahkan bantuan bibit padi MSP dan pupuk cair Banyumili pada petani dan kerama subak di Kediri. Sebagai salah satu peserta BIMTEK Pekasih Nyidah 1 Iketul Swete mengucapkan terima kasih kepada Madiurib yang terus konsisten menjaga ketahanan pangan bersama petani dan kerama subak di Kecamatan Kediri. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Madiurib atas kerjasamanya dengan Kementerian Pertanian sehingga dapat dilaksanakan pembimbingan teknis. Membacakan sambutan Sekdis Pertanian Tabanan Imadi Swete menyampaikan BIMTEK yang digenjot oleh Madiurib secara terus-menerus memberikan dukungan dan anggaran aspirasi yang sangat bermanfaat bagi petani dan kerama subak di Tabanan. Kami berharap kepada petani yang ada di Tabanan ayo kita sama-sama manfaatkan kualitas ini sebagai upaya kita meningkatkan produksi. Subkoordinator Intensifikasi Padi THLK Marwati kembali menegaskan BIMTEK sebagai kerjasama dan inisiasi Madiurib untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani di Kecamatan Kediri. Sayangnya tidak semua daerah mendapat program BIMTEK ini sehingga atas perjuangan Madiurib bisa mengkelar BIMTEK selama lima tahap di Bali. Di sisi lain, Madiurib menegaskan BIMTEK ini untuk menambah kapasitas dan wawasan teknis di lapangan untuk pengembangan padi MSP yang ditemukan oleh Surono Danu atas dorongan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Mekawati akan memiliki big bid unggul untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Apalagi berbicara pangan itu tidak saja komoditas padi yang setiap tahun menurun sehingga harus juga mengembangkan komoditas lain seperti jagung dan kedelai. Dikatakan selama ini negara selalu melakukan impor seperti kedelai sehingga harus terus meningkatkan produktivitas untuk menjaga serta menegakkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Disadari kondisi saat ini sangat sulit akibat tantangan alipungsi lahan produktif dan kelas 1 yang terus diincar oleh investor untuk kepentingan lain termasuk di tabanan. Memang kondisi yang kita dapat berhasil sekarang ini ya itu memang sangat sulit sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Umum DPP. Pernama misalnya tentang alipungsi lahan yang begitu tinggi, konversi lahan itu. Lahan-lahan produktif kita, tanah-tanah kelas 1 kita itu sudah banyak yang beralih fungsi ke luar pertanian. itu dicenuh oleh para investor ya. Udah kebutuhan lain. Akhirnya perpuah beton. Made Urip yang juga suami nimade Usman Tari MU dari kuota perempuan yang digadang-gadang maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan itu sembari menegaskan jika lahan pertanian digunakan maka seharusnya ada lahan penggantinya tapi aturan tersebut tidak pernah bisa jalan sehingga mempercepat alipungsi lahan. Padahal komitmen pemerintah daerah ini sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan klestarian lahan produktif di Bali. Ditegaskan juga sudah ada peringatan Badan Pangan Dunia FAO terhadap ancaman krisis pangan dunia. Tandangan tersebut harus dihadapi dengan bibit unggul salah satunya padi MSP yang tahan perubahan iklim dan produksinya sangat tinggi. Di samping itu, sektor pertanian telah menjadi dewa penyelamat perekonomian di Bali yang sudah teruji dan terbukti selama dampak pandemi COVID-19. Indrawan Bali TV